Moga-moga negara ini tidak harus menanggung biaya yang sangat besar untuk kabinet yang gemuk dan siapa lagi yang harus menanggung biaya itu? Rakyat. Rakyat yang harus menanggung pajak yang besar untuk kepentingannya. Jadi artinya nanti bukan pejabat yang melayani rakyat, tapi justru kasihannya apa? Rakyat yang melayani pejabatnya. Kami merupakan sudah dilantik oleh perabunan. Bagaimana Anda melihat komposisi dari kabinet? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang saya setuju ya, tapi ada beberapa hal yang kurang setuju, terutama karena ada 58 wakil menteri yang menurut saya terlalu banyak ya. Terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah komposisi menterinya yang juga bertambahnya. Kalau kementerian pendidikan kemudian dibagi tiga, it's okay. Tapi kemudian kayak kementerian komunikasi dan informatika dulunya, yang sekarang menjadi komunikasi dan digital ya, KomDigi, itu kan kemarin ada dua wamen. Yang kemudian dua wamen itu karena memang menterinya Kominfo dulu, itu Budi Haru itu sama sekali tidak mengerti gitu ya tentang Kominfo. Tapi sekarang dengan Menteri Mitia Hafid, yang dia adalah mantan atau masih sekarang ya, masih Ketua Komis 1, saya kira dia sudah kabel-kabel nggak perlu lagi digampingi oleh wakil menteri, apalagi sampai dua. Jadi sebenarnya porsi dari kabinet sekarang itu memang terlalu lebar ya, terlalu lebar, terlalu gemuk, apalagi masih ditambah dengan pelantikan badan-badan yang tadi ada, apalagi ada juga Dewan Ekonomi Nasional ya. Jadi menurut saya, saya bisa berharap agar moga-moga apa yang dilakukan dengan pembesaran yang total seluruhnya ada 109 kalau menteri tambah dengan wakil menteri ini ada, ini bisa benar-benar efisien dalam bekerja. Tapi kan kita juga ingat, beberapa perubahan nomenklatur yang ada itu tidak sederhana loh. Itu perlu kalau nggak sampai dengan 6 bulan nanti. Ada perubahan struktur di pusat, di daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan sel kabupaten kota, yang kemudian nanti ada perubahan papan nama, kop surat, atau misalnya kominfo saja ya, itu kemudian berubah jadi komdiji. Itu kan juga berubah semuanya. Juga nanti aturan di bawahnya, kemenpora, kemudian sekarang ada tambahan wakil menteri juga ya kan, ada Taufik Gideh di situ, menampingi menpora yang sekarang ditok sekarang. Itu kan juga ada penambahan yang sebenarnya kalau kita lihat, terlalu gemuk dan terlalu lebar. Jadi kalau beberapa orang mengatakan ini kabinetnya kabinet gemuk ya, moga-moga Pak Prabowo, saya percaya Pak Prabowo sebenarnya form untuk itu. Cuman juga ya terus terang saja, saya tetap tidak lupa untuk terus mengkritik wakil presiden kita, yang memang dari awal memang sudah banyak sekali kontroversinya. Ya semoga nanti ini bisa rakyat Indonesia bisa kemudian melakukan, menurut saya adalah pendesakan terhadap Presiden Prabowo untuk benar-benar nanti bisa lebih memfokuskan pemerintahnya dengan clear dan kemudian tidak menjadi beban justru dengan adanya wakil presiden yang ada. Kabinet gemuk ini akan mempengaruhi anggaran dan birokrasi? Sangat, sangat. Jadi kalau orang mengatakan, oh ini kan menterinya sebenarnya masih belum bertambah, tapi kan dirjennya bilang iya, cuman kan nanti pasti akan ada penambahan-penambahan di tempat lain kan gitu. Jadi rumah dinasnya bertambah, kantornya juga tambah, ada Kemenko yang sekarang jadi tujuh, kemudian juga nanti kan pasti nanti berujung ke bawah semuanya. Dan satu kementerian itu kan luar biasa nanti, ada dirjen, ada deputi yang ada, dan itu nanti kalau yang sudah terlebih gemuk, itu sulit menurut saya akan dikuruskan lagi gitu loh. Contohnya yang tadi saya sebut, Komdiji tadi, yang dulu sebenarnya tidak pernah ada wakil gara-gara dulu Budiari tidak mampu menambahin dua wakil, sekarang menurut saya harus ada dua wakil, yang menurut saya sebenarnya itu tidak perlu gitu loh. Duga dengan Kemenpora yang saya dulu pernah di sana, tidak perlu seorang Kemenpora itu didampingi oleh wakil gitu. Ternyata sekarang ada wakil gitu. Kan ini menurut saya menjadi efektif. Kalau Kementerian Pendidikan ya jelas, kalau itu ketika Nadiem kemarin sama sekali tidak perform, menurut saya memang perlu. Tapi tiga pun sebenarnya juga agak kebanyakan gitu ya. Jadi cukup dua seperti dulu zaman Jokowi pertama itu kan ada Kementerian Dasar Pendidikan dan kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu menurut saya sudah klien. Jadi sekali lagi menurut saya, moga-moga negara ini tidak harus menanggung biaya yang sangat besar untuk kabinet yang gemuk. Dan siapa lagi yang harus menanggung biaya itu? Rakyat. Rakyat yang harus menanggung pajak yang besar untuk kepentingannya. Jadi artinya nanti bukan pejabat yang melayani rakyat, tapi justru kasihannya apa? Rakyat yang melayani pejabatnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya setuju ya, tapi ada beberapa hal yang kurang setuju, terutama karena ada 58 wakil menteri yang menurut saya terlalu banyak ya. Terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah komposisi menterinya yang juga bertambah. Kalau Kementerian Pendidikan kemudian dibagi tiga, it's okay. Tapi kemudian kayak Kementerian Komunikasi dan Informatika dulunya, yang sekarang menjadi Komunikasi dan Digital ya, KomDigi, itu kan kemarin ada dua wamen. Yang kemudian dua wamen itu karena memang Menterinya Kominfo dulu, itu Budiari itu tidak sama sekali tidak mengerti gitu ya tentang Kominfo. Tapi sekarang dengan Menteri Mitia Hafid, yang dia adalah mantan atau masih sekarang ya, masih Ketua Komis 1, saya kira dia sudah kebapal tidak perlu lagi digampingi oleh wakil menteri, apalagi sampai dua. Jadi sebenarnya porsi dari Kabinet sekarang itu memang terlalu lebar ya, terlalu lebar, terlalu gemuk, apalagi masih ditambah dengan pelantikan badan-badan yang tadi ada, apalagi ada juga Dewan Ekonomi Nasional ya. Jadi menurut saya, saya bisa berharap agar moga-moga apa yang dilakukan dengan pembesaran yang total seluruhnya ada 109, kalau menteri ditambah dengan wakil menteri ini ada, ini bisa benar-benar efisien dalam bekerja. Tapi kan kita juga ingat, beberapa perubahan nomenklatur yang ada itu tidak sederhana loh. Itu perlu kalau enggak sampai dengan 6 bulan nanti. Ada perubahan struktur di pusat, di daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan sekadar kabupaten kota, yang kemudian nanti ada perubahan papanama, Kopsurat, atau misalnya Kominfo saja, ya itu kemudian berubahan jadi KOMDigi. Itu kan juga berubah semuanya. Juga nanti aturan di bawahnya, Kemenpora, ya kemudian sekarang ada tambahan wakil menteri juga ya kan, ada Taufik Gideh di situ, mendampingi Menpora yang sekarang ditok sekarang. Itu kan juga ada penambahan yang sebenarnya kalau kita lihat, terlalu gemuk dan terlalu lebar. Jadi kalau beberapa orang mengatakan, ini kabinetnya kabinet gemuk ya, moga-moga Pak Prabowo, saya percaya Pak Prabowo sebenarnya form untuk itu. Cuman juga, ya terus terang saja, saya tetap tidak lupa untuk terus mengkritik wakil presiden kita, yang memang dari awal memang sudah banyak sekali kontroversinya. Ya semoga nanti ini bisa rakyat Indonesia bisa kemudian melakukan, apa ya menurut saya adalah pendesakan terhadap Presiden Prabowo untuk benar-benar nanti bisa lebih memfokuskan pemerintahnya dengan clear dan kemudian tidak menjadi beban justru dengan adanya wakil presiden yang ada. Kabinet gemuk ini akan mempengaruhi anggaran dan birokrasi? Sangat, sangat. Jadi kalau orang mengatakan, oh ini kan menterinya sebenarnya, mas pun bertambah, tapi kan dirjeninya bilang iya, cuman kan nanti pasti akan ada penambahan-penambahan di tempat lain kan gitu. Jadi rumah dinasnya bertambah, kantornya juga tambah, ada Kemenko yang sekarang jadi tujuh, kemudian juga nanti kan pasti nanti berujung ke bawah semuanya. Dan satu kementerian itu kan luar biasa nanti, ada dirjen, ada deputi yang ada, dan itu nanti kalau yang sudah terlalu gemuk, itu sulit menurut saya akan dikuruskan lagi gitu loh. Contohnya yang tadi saya sebut, Komdiji tadi, yang dulu sebenarnya tidak pernah ada wakil, gara-gara dulu Budiari tidak mampu menambahin dua wakil, sekarang menurut saya harus ada dua wakil, yang menurut saya sebenarnya itu tidak perlu gitu loh. Duga dengan Kemenpora, yang saya dulu pernah di sana, tidak perlu seorang Kemenpora itu didampingi oleh wakil gitu. Ternyata sekarang ada wakil gitu. Kan ini menurut saya menjadi efektif. Kalau kementerian pendidikan, ya jelas kalau itu ketika Nadiem kemarin sama sekali tidak perform, menurut saya memang perlu. Tapi tiga pun sebenarnya juga agak kebanyakan gitu ya. Jadi cukup dua seperti dulu zaman Jokowi pertama, itu kan ada Kementerian Dasar Pendidikan dan kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu menurut saya sudah clear. Jadi sekali lagi menurut saya, moga-moga negara ini tidak harus menanggung biaya yang sangat besar untuk kabinet yang gemuk. Dan siapa lagi yang harus menanggung biaya itu? Rakyat. Rakyat yang harus menanggung pajak yang besar untuk kepentingannya. Jadi artinya nanti bukan pejabat yang melayani rakyat, tapi justru kasihannya apa? Rakyat yang melayani pejabatnya. Terima kasih.